Halo Pak Onat Halo Hai Selamat pagi semua Sobat Shopee Lagi padang apain di absen dulu Lagi padang apain disana di absen dulu Sebelum lanjut gue mau ngingetin Yang nonton di Youtube buat download aplikasi Shopee Karena bakal banyak banget voucher dan giveaway Oh Youtube gak ada ya Di absen aja Pak Oh di absen ya Hai Aulia Hai Bayu Tapi kok gak ada dia dari mana sih Ditanya aja Oh iya Halo yang di Jember Di Medan Halo Jember Hai hai Yang di Tangerang Ada Revan Halo Revan Tangerang Sikat Yang di Depok mana suaranya Halo Depok Ada Nonadia di Pasuruan Halo Pasuruan Halo Pasuruan Yang di Jambi ada Eva Halo Eva Halo Banyak banget ya Balikpapan dari Rizky Halo Rizky Balikpapan Halo Rizky Balikpapan Banyak banget sih ini harus gue bacain semua gak sih Bacain bang Bacain bang Bacain ya Bacain ya Bicis lu udah kayak orang sini aja Bacain bang 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 Gila banyak banget banyak banget Suratah Ia ada Ferdiii Halo Saratah Halo Gimana sana farrasha Agak genges ya Serlo bangtur lama-lamu udah enak Pokolot lama-lama enak loh Bacain negara de flare Halo transcript 1 tiga dua satu perotⅢ butir mesti ngapain gue lupa gak harusnya hai bak Hai, gede banget badan lo ya? Iya Halo Halo, Sobat Shopee Halo, Sobat Shopee Respondong Halo, Sobat Shopee Halo Jadi, Bang Onat Ini emang harus gini ya? Engga, sebenarnya gue enggak sebenarnya enggak boleh masuk Oh, gitu Kan gue disuruh masuk aja Oke, oke Akhirnya atasan gue bilang Friend, lo masuk ya Ya, Kak, kali ini ngapain Tapi lo harus buka baju Itu awalnya Oh, gitu Enggak bisa, Kak, enggak bisa Yaudah, lo pakai kutang Ini momen lo, friendy Dia belum gitu Enggak gitu Jadi, intinya Apa intinya? Gue mau kasih tau aja Sebenarnya lo enggak sendirian sini Gue sama siapa? Lo ada host Siapa namanya? Hostnya itu Makanya kita bakal nge-review nih Bareng-bareng sama Sobat Shopee Oke Jadi Mana petunjuknya? Jadi petunjuk pertama Jadi, soalnya host yang satu ini Agak heboh nih Dicempreng banget Pokoknya di kantor dia paling risik Oke Iya Terus Dia itu Dia pingin Pokoknya dia bilang Friend, gue pingin sambutan itu Openingnya itu kayak Gue itu diheboh-hebohkan Oh gitu Siapakah dia? Siapakah dia? Ini belum di next soalnya Oh belum Next dong Nah Jadi, jadi Kelu pertama dia adalah Seorang wanita Wanita Elegan Elegan Fantastis Bombastis Elastis Risik Siapakah dia? Nggak tau Kelu lagi dong Nah, lalu petunjuk kedua Dia sempat melintas Melintas di kehidupan onat Dia kayak ngelintas Melintas 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 di se Masuk ya Bukan tetek Hati Iya gitu Terus Terus gak cuma melintas Sobat Shopee Ternyata Eh jadi next dulu Melintasnya pake otot dong Ternyata sih Nah Eh Tetapi gede banget ya Tete 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 Mau yang kiri atau kangen Sikap Nih Gila 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 di zoom banget ya Jadi sobat Shopee Buat dipanculin Sobat Shopee kalo mau dadanya bergoyang gitu Kayak menarik perhatian kaum wanita Atau kaum Hawa Jadi kalian tuh mesti Itu bukan cuma Hawa tuh yang tertarik yang begitu Oh siapa? Iya banyak Shopee Jadi Shopee men Bisakah memantulkan marshmallow dari dadanya Yop Bisa deh Satu Dua TING Anjir malu banget Sopi 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 Apakah dia A Bule Atau Barbie kumalasari Barbie kumalasari Pasti Barbie Barbie Coba sobat Shopee Baca komen Baca komen Baca komen Baca komen Barbie 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 Dari belakang lagi Barbie kumalasari Tapi ini lebih slim loh Lebih slim gak sih? Ini lebih slim Iya Eh parah lu bener dicari Kayak gitu Nah ada yang bisa tebak gak? Jessica Jessica Nikita Mirzani Nikita Mirzani Istrinya Jason Bibir Bibir Bagaimana itu bibir? Next clue nya ada Next clue Dari depan dong Oh dari depan ada Tapi di blur Sia Tapi di blur Nikita Nikita Mirzani Nikita Mirzani Baik Apa semua Barbie Ada yang bisa ngebak gak nih Abis Mau langsung panggil aja Panggil Eh tapi sebelum panggil gue pingin sesi-sesi sendiri tuh dong sama dia Kayak gue kan ngefans gitu Kanif Ya boleh 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 Gue ngefans banget sama lo gue Salman dong Terima kasih Shopee man ya? Oh lu Shopee man panggilnya Gua ada Youtube Apa? Friendiflex Oh gitu Siap-siap Gua suka banget band baru lu Sumpah lu Itu panggil liang atau lion tuh? Liyong Liyong Iya Ada yang tau lagunya? Pada ngefans gak? Biasa aja dia mah Gak berani jawab ya? Gak berani jawab ya? Ada yang tau loh Coba 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 Nyanyi dong Nyanyi dong Nyanyi dong Nyanyi dong Jatik waktu berhenti Oh! Jatik waktu berhenti Jatik waktu berhenti Saat kau Baru teteh goyang nike dua gitu Eeeeeeeeeee Teteh gue suka ter Aku senang Mama aku masuk TV Kali ini next Sesi nya gua bakat telanjang mama Disaksikan Oke daripada lama-lama kita langsung panggil aja yuk Mau? Udah siap belum itu yang mau dioboy-oboyin? Oh di panggil, oh soas kerja 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 Ayo, 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 ayo Hostnya masuk, hostnya masuk Ayo, kalo gitu kita langsung panggilkan aja yuk Udah siap, oh soas buset Oke, mari kita sambut Amalia Keija Wah tapi ini hostnya karyawan Shopee sekarang Udah turun ya, udah turun Udah ya, gua udah malu banget Iya, gak papa Tolong profesional ya hostnya Tolong Hai apa kabar lo Oh 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 Kesempatan Kacau Kacau lo semua Oke hai sobat Shopee Perkenalan nih ya Buat yang belum kenal sama gue Iiiih Iiiih Mega Mega Iiiih Mega Mega Iiiih Bentar dong, gua perkenalan dulu Karena Karena Ami adalah karyawan Shopee Tolong dikasih tau dulu Promote dulu akun Shopee nya di ini dong Silahkan Oke hai guys, nama gue Amal Teakezia Dan nama akun Shopee gue itu adalah Ad Amal Teakezia Pakeha Ya sobat Shopee Nah panggilan gue itu Emi Cuma biasanya orang-orang tuh mengenal gue sebagai titisan Titisan Lisa Blackpink dengan Kak Arifan Cideng ya So ya sedikit perkenalan dari gue Titisan siapa? Titisan Lisa Blackpink dari Cideng Oh Lisa Blackpink ya iiiih Dengan Kak Arifan Cideng Dengan Kak Arifan Cideng Oke boleh boleh tuh lumayan Boleh ya Emi K Emi K Oke Apa kabar Nat? Baik gue Baik Eh gimana sih kalo misalnya kita mendingan Sapa-sapa sobat Shopee dulu kali ya Upsen dulu Upsen dulu Upsen lagi Halo sobat Shopee Boong Komen-komen di bawah namanya siapa Dari mana asalnya Yuk komen-komen di bawah yuk sobat Shopee Dari mana aja nih Ada dari Pontianak Hai Pontianak Terus itu ada Oke 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 Gue juga mau Biar Ria biar Hore ya Oke yuk Ada Hai Hei 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 Terus ada dari Padang Hai Padang Ada siapa nih? Ada Zah dari Lumajang Hai Lumajang Ada Meme dari Yogyakarta Hai 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 Terus ada Arif dari Sidoarjo Halo Halo Sidoarjo Terus baca Nat lagi Nat Oh gue gue Lo lagi gantian-gantian Ada Siapa namanya dia tuh tadi Ya yang setiawan dari Papua Halo Papua Ini banyak banget Baca aja dulu Ada Atta dari Gersik Halo Atta Siap Beda Pak Ada Medi dari Pangkal Pinang Halo Pangkal Pinang Ada Fora dari Cianjur Gak ada Gue bohong Cianjur Oke banyak banget ya Yang gabung ya Udahan ya Sobat Shopee ya Oh my God good to see you You look great Good to see you bro Serius Anyway Ya kena brosong Sakit guys Abis ini ya Nah anyway Congrats ya Congrats ya Karena gue denger lo Abis main film nih Pretty Boys Yes Congrats Gue seneng deh Ini lo berani step up untuk Lo nonton gak tapi? Belum Nonton Gak ada yang ngajak gue Iya Mau nonton tapi gak ada temennya Iya Gue kan masih memantau nih Kalau kan udah Kalau gue belum Jadi gue masih memantau Iya 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 Nah terus gimana sih Perasaan lo Ketika lo ditawarin Buat main film Pretty Boys Sebenernya sih Sebelumnya gue Sebelumnya gue Apa namanya Gue tergabung di suatu acara Di NetTV Sama Vincent Destan Blablabla gitu Akhirnya mereka mau bikin film Cuman gue udah nyerah Akhirnya pas gue liat yang main Ada Roy Martin Di rada Kayaknya bukan Dan duluan ya Oke Akhirnya setelah gue coba buat Apa Coaching Klinik gitu Iya kenapa gak gak sih Iya bener Karena menurut gue perannya gila banget Jadi transgender Jadi blablabla Kayak Bisa gak ya gue gitu Tata bisa sih Nah Sobat Shopee penasaran gak Sama gimana sih Karakternya orang di film Pretty Boss Nih gue ada posternya ya Kita liat ya Satu Dua Tiga Cucok 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 Ya ngasih Oh my god Nih Berarti lo jadi Ngondeka Tunggal Lika ya pak Pol Totalitas Terus gimana sih ketika lo tau Apa ya Gimana responnya lo ketika lo tau Kalau lo jadi seorang banci di film itu Gue pertama mundur Lo pertama Lo mau pegang gak sih Oh iya boleh boleh Gue pertama mundur Dan akhirnya Gue sama Tompy ngobrol lagi Untuk memastikan kayak Tom kayak gue gak bisa Dan Tompy kayaknya Kurang begitu suka gitu sama gue Karena menurut gue Kurang capable Cuman Setelah gue Coaching klinik Tiga bulan I prove that man You prove that man That's my dog I prove that bro Terus Apalagi ya Gue pengen capable apalagi ya Sobat Shopee Berarti lo awalnya Udah ngerasa ya Satu under pressure Iya dong Karena kan gue anak band dan DJ kan Oke oke Iya sih lo dulu sempet cerita sih sama gue Kayak Iya gak sih Main film gak sih Tapi gue kaget sih Waktu gue denger Lo dapet film gitu ya Lo dapet film Terus habis itu kayak Hah serius lo Oh Nat main film Oh ternyata beneran Dan ternyata partnya banyak juga ya Iya iya That's great that's great That's great bro Next level lah gue Terus tantangan saat lo memerankan Jadi seorang pria yang ngondekat Tenggal Ika tuh apa aja sih Nat? Banyak banget sih Karena gue kan sebenernya udah ngondek dikit ya Dan gue kira memainkan peran itu sangat mudah gitu loh Ternyata ini gue bener-bener yang bener-bener transgender Dan lipstikan, kutekan dan menurut gue sulit sih Dan ini kan layar lebar ya Semuanya bener-bener detail Apalagi directornya Tompi Ribet gila Coba dong boleh gak sih peragain kayak gimana Waktu lo jadi Roni Masih harus Harus gak sih? Harus gak sih? Harus gak sih? Eh, acting sama gue deh Acting sama gue deh Masih di bioskop gak bang filmnya? Masih, masih Masih Nah, nonton ya Sekarang kesempatan buat promo Yaudah, kita acting dulu nih ya Hai Nek Hai Ya Allah, apa kabar? Susah 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 Ayo dong yaudah, bisa 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 Gue jadi Desta Gue jadi Desta Oh yaudah Lo jadi Desta terus lo datengnya telat ya? Coba lo masuk ke sini Eh, doi Gue gak mau Gue gak mau Ya Eh, sorry nih gue datengnya telat Emang udah mau mulai ya? Ya yang manusia aja sih Iya, tadi abis ini nyekilin cek 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 Aika gak peduli Nah, kayak gitu lah Oh ya, oke H ooo incoming Yah, ampun mission comeng Dan jago ya Sibar Shopee ya Wow Nah, nih Sebelum gue pengen onboard Kepok-kepok lebih lanjut Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Malah, tentang kisah asmara daa' seorang Dari Ada Lu Ini adalah dong Pansos Pansos Wohu, Pansos 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 Bu Gitu banget sih Nah, sebelum itu retain sebelum itu mending gimana kalau misalnya kita main game singkat aja dulu supaya kita kan agak awkward nih ya kan biar ada awkward sih gue ngerasa awkward sih sumpah iya 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 kenapa sih bukan-bukan hubungan kita ya hubungan lu sama sebuah shopee makin deket nih biar enggak nggak ukak nih ya jadi nama permainannya adalah rasakan ini jadi cara mainnya itu gampang banget Nat jadi ntar kita berdua nih ditutup matanya kenapa pembalut gue tembus jadi kita mainnya ini gantian nih kita ditutup terus ini salah satu diantara kita itu akan nyicipin makanan secara gantian terus salah satunya nebak itu apa itu apa jadi kayak lo harus mendeskripsikan tanpa lo harus menyebut merek atau spesifikasi yang misalnya ke Indomie gitu ya nggak boleh nggak boleh jadi McDonald kita nggak boleh kan FC shopee boleh shopee boleh ya oke 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 enggak apa-apa kelihatan eh nggak kelihatan eh nggak kelihatan maksud gue kurang kenceng ketok lagi banget udah ini aneh-aneh nggak sih makan aneh mahal sdk di turn tuh lihat Rata dekat kita mulai ya di suapin ama sovi men di suapin ama sovi men erve sendirI juga takut mananno no gua mau entire bang gua takut ah enggak gua jika ingat kasih oke enggakết tapi apa sih? makan makanan pertama nggak aneh-aneh kok nggak aneh-aneh Apaan nih nyet balut tari nyet Makanan Apaan nyet Deskripsikan ke Ami Tunggu abon Malah hijau Oh boleh jawab Deskripsiin Kasih yang lain Kasih yang lain Ini siapa nih yang ngincep gue apa dia Gantian ya gue ya Oke oke cool 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 Oh gak boleh itu ya Give it to mommy Oke Buka mulut Apaan nih Deskripsiin dong Bentar Bambang ah Oke um Lengket 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 Terus Warnanya putih Emang putih kan Emang putih kan Emang putih kan Terus Em Pokoknya Lengket Kental 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 Putih Apapun Tasteless Tasteless Terbuat Terbuat dari Gandum Gandum Apa ya Bukan bubur ya Something like that Something like bubur But Terbuat dari gandum Bukan nasi ini Kacang hijau Next Next Ada lagi Ayo Aduh Nggak tahu lagi Gue Udah nyerah Nyerah Oke Jawabannya Adalah Outmill Buka Belum boleh 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 Dikan Daun Mana Ininya Dari 3 2 1 Yoke Klaim 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 Baca Komen Main Outmill Outmill Udah banyak Pinter banget nih sebaik Kenapa Udah banyak yang bener tadi yang nebak Kitanya berat yang kurangnya Ketanya mah kurang Kurang kurangnya Shay Ada apalagi nih Dapet Wah selamat ya Buat kalian yang udah Berhasil ngeklaim vouchernya Sobat Shopee Tenang Dan tetep stay tune nih Apalagi yang di Youtube ya Jangan lupa untuk Men-download aplikasi Shopee Dan nonton livestream kita Langsung ke Shopee Karena apa? Karena bakalan banyak banget yang kita kasihin Ada koin Ada voucher Dan yang pastinya kita bakalan Giveaway kamera Instac ya Ada 5 biji Untuk 5 orang Menang Pertanyaannya Adalah Silahkan Nah pertanyaannya adalah Gampang banget Yang pertama nih ya Siapakah 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 Nama lengkap Dari Bintang tamu kita hari ini Udah Nih Nih Kalo fans beratnya nih ya Kalo Ornat garis keras nih ya Kalo Kilems garis keras nih ya Pasti tau dong Sobat Shopee Ya komen Komen Di bawah Sobat Shopee Pertanya Pertanya gue ulangi Sekali lagi Siapakah nama lengkap Dari bintang tamu Disamping gue Ini Sobat Shopee Ya udah ada yang bener belum Banyak banget sih Bukan ini Ini Bukan ini Jadi mau dikasih tau yang mana Itu dong Ini Oh bukan yang itu Oh Oke Gapapa Gapapa Tenang Nah tapi sudah sesi buka-bukaan Udah 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 Akan di screen Screen capture oleh Tim Shopee Untuk menentukan siapa Pemenangkan Kamerain Oh gue kayak bohannya Gapapa Gapapa Olat aja disini Gapapa Olat aja disini Nah jadi Sobat Shopee Thank you banget buat yang udah jawab Nanti kita bakalan Seperti kata produser saya tadi Bakal kita umumin 5 orang pemenang Untuk mendapatkan Hadiah giveaway Dari Shopee Setelah kamu menjawab pertanyaan ini Bakal kita capture ya Sobat Shopee ya Dan tetep stay tune Karena apa Karena Hadiahnya akan kita umumin Di akhir sesi Harus di share dulu Karena kalo kali 5 ribu Kita gak kasih tau Nama pemenang kamera ini Wow Nih Sobat Shopee Share 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 Nih Sobat Shopee Kalau mau share nih ya Itu ada tanda panah disini nih Sobat Shopee Ya tinggal dipencet nih Terus abis itu disalin tautannya Nah kalo udah disalin Kalo udah ke copy nih Sobat Shopee ya Itu kamu bisa langsung copas ke grup keluarga kamu Grup sekolah kamu Grup mantan kamu ya Mantan di grupin gak apa-apa gak masalah Yang penting share aja biar banyak yang makin nonton Karena makin banyak yang nonton nih ya Bakalan kita Makin banyak kasih hadiahnya Dan makin banyak juga vouchernya Ya Sobat Shopee ya Oh ya gue mau nanya nih Lanjut nih ya Biar gak terlalu keluar Dan melenceng-lenceng mana-mana Katanya Onet itu dulu sempet jadi Vokalis band kan Iya dong Yang terkenal banget itu Banget Axis banget Paul Coming Girl Yoi Sikat Iya dong Bisa diceritain gak sih Apa bandnya apa Anet Killing me inside bro Killing me inside Killing me outside gak ada Gak ada Oke oke Terus-terus cerita juga dong Awal mula terbentuknya band Killing me inside tuh kayak gimana sih Sebenernya udah wabah sih dari gue SMA Disitu gue terbentuk gara-gara temen SMA aja sih Akhirnya maju-maju-maju dari indie masuk ke TV dan blablabla dan bubar Dan bubar Oke Dan kemarin gue abis ke reunian lagi di Synchronize Fest Oke Hold it a lot Oh ya ya oke oke Nah Terus ngomong-ngomong nih ya Banyak banget nih media yang heboh dan apa ya namanya Kayak mengekspos ketika band itu bubar Nah itu katanya lu yang mundur Itu bener apa enggak? Ya antara gue mundur dan dikeluarin sih beda tipis lah Beda tipis Oke Beda tipis Nah terus Alasan untuk seorang on audio yang ada keluar dari band tersebut itu apa sih? Kan secara nih Killing me inside adalah yang membesarkan nama lo dan itu tuh sensational banget Ya ya Karena emang gue udah grow up aja sih I don't into that kind of music anymore man Wow Ya gitu Gitu aja sih sebenernya Nih gue ada nih curhatan nih curhatan lo nih Ya dong Jadi kalau keluar nih ya Jadi waktu itu dia curhat nih Em Katanya gue maunya pop Hmm Mereka maunya metal Iya lah Tuh Jadi emang selera musik seseorang itu Berubah Berubah Oke Oke Gitu oke Get it get it get it Ya sama Shopee ya Gitu Gitu Nah kebetulan juga nih ya gue juga ada berita nih dari sisi yang sebelah sana Dan aku yang sebelah sana tentang em Bubar bukan bubar sih kayak tentang keluarnya lo gitu dari mereka oke Oke So mereka sih bilangnya kayak gini nih bener kata lu sih kayak sebenernya anak itu mengundurkan diri dan dikeluarkan karena memang ban ini sudah nggak ada di hatinya lagi Yoi Seriously Iya lah Oh my god Itu Ruda yang bilang ya itu ya Terus Ada lebih dari sekadar perbedaan visi dan misi udah orang yang kompleks dikasih lagu mat dikasih lagu juga udah nggak masuk ya udah nggak bisa jalan Bisa nggak sih dijual bareng lagi Untuk For this Detailnya kayak gimana sih Detailnya emang gue udah nggak masuk di lagu mereka aja dan orangnya juga kurang asik gitu loh nggak gue banget Oke oke Iya ngerti nggak sih kayak udah nggak asik aja gitu loh Kayak lo udah nggak you don't feel belong to them eh eh gue sih udah apalagi alirannya masih begitu kayak siapa ini berisinya masih gitu Tapi 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 tadi kalau udah agak spoil dikitnya ya Iya iya Katanya ini ya lu abis reuni ya Iya dong Formasi lama Reuni formasi lama harganya 100 juta satu jam Wow Gila Cuan, cuan, cuan Terus yang ngusulin reunian tuh siapa sih Nat? Sebenernya gini pas gue syuting Pretty Boys gue ketemu Danila Ternyata manajer Danila itu adalah salah satu pengusung singer Russfest Oke Sudah nanya sama gue Nat mungkin nggak sih kalau reunian ya kalau gue marah Kak Masasan kan lu tau kan Iya iya Gue sering ngomong sama Raka berangkat gitu Tapi budgetnya gede Oke Karena dramernya bergerkil Terus Raka Fiera Puput ya Puput Makanya gue bilang ini pasti masalah budget Ternyata budgetnya tembus ya udah Berarti itu eh apa sih namanya bener-bener formasi lama Formasi lama Formasi lama Formasi pertama Formasi pertama Wow Cuman kita bikin lebih modern dengan visual Oh oke oke i see i see i see i see Terus-terus Isinya tuh ngapain sih reuninya apa lo ada Ada something yang lain atau langsung straight langsung konser gitu Intinya sih kita bawain lagu yang album kita pertama yang nggak pernah ada sih Jadi album pertama kita tuh indie banget cuman dicetak That's deep that's deep Iya kayak cuman dicetak 700 CD gitu loh Dulu tuh Killing Me Insight yang pertama tuh cuman terkenal di Jakarta Di Geeks Di Geeks-Geeks gitu loh Mungkin kalo orang taunya Killing Me yang udah jaman gue dibiarlah Di acara Inbox dan Dasyat Padahal enggak Sebelumnya Sebelumnya emang udah ada ya Udah ada udah ada gitu Oke oke i see i see i see i see Bahkan nih kemarin tuh kayak Raka San San tuh nangis gitu Oh Kayak nggak nyangkai kita udah umur 30 masih ada dan Masih nge-ban gitu loh Oke Sobat Shopee ya Jadi kurang kurang lebih kayak gitu ya Kalo soal perjalanan soal Killing Me ini Yes Nah Kalo soal Karir Eh sorry soal musik udah ya Sekarang kehidupan asmara dan keluarga dong Wuuu Kan kita lama nggak kecap nih sekalian Iya 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 Sekalian ya boleh 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 Tapi sebelum kita Ulik satu-satu Nyaman pak Enak pak Enggak apa-apa Enggak ada kopi nih Enggak ada kuningnya Enggak ada kan Gua ada sebelumnya Enggak Boleh promo kok Enggak masih nyebrang Enggak masih nyebrang Enggak Nah terus kita ada game singkat nih Game nya ngapain nih Abis ini kita Light Detector Light Detector Enak 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 Dari 3 2 1 Uuuu Yuk Clean 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 Masukin alatnya Copiman masuk aja Hehehe E-frame lagi dong E-frame lagi dong Udah Deterin lagi Oke Mulai ya Jelasin dulu caranya Oke jadi caranya adalah kak Onat harus meletakkan tangan kanannya di alat ini sesuai ini dong bambang jadi jari-jarinya bagian sini taruh di bagian besi ini ini bambang nah gini sekarang langsung tanya pertanyaannya kami langsung tanya pertanyaannya lalu kita langsung start kalau misalnya lampunya hanya hijau aja berarti bener kalau ada lampu merahnya berarti bohong oke gue cukup pengen liat deh kalau lampu kuning gak ada ya lalu lintas banyak oh iya udah oke kita mulai pertanyaan pertama apakah orang radio merasa kalau dirinya lah yang berhasil membawa nama killing me inside night lu pada tau gak killing me selain gue udah gitu aja bang gue berarti jawabannya benar jujur sumpah lu apakah orangnya merasa kalau dirinya berhasil membawa nama killing me inside nah iya nggak sih lu kadi siapa yang tahu sih kiri misalnya selain gue nih jadi jujur-jujur-jujur Ami sampai baca komen dong gua sampai baca komen ya tapi gua gak turun sih nyet iya dong yes oh iya kok banyak yang diakui kok bener-bener wah ini berarti alatnya alatnya tapi jangan menurun lagi dong nyet ya laki ah gimana sih lo eh tapi emang harusnya turun gitu ya emang harus main juga layar dektor yuk bisa bisa yuk next terus adalah eh pertanyaan selanjutnya apakah kalau nggak mau kasih turun Bang Onat harus dalam keadaan sangat rileks harus sangat rileks jangan tegang jangan tegang eh tangannya nggak boleh basah di lap dulu di lap dulu kasih lap dulu kasih lap dulu kasih lap dulu udah udah apa deh yuk ya next question pertanyaan berikutnya apakah baby Priscilla adalah wanita cantik dalam hidup Onadio ini emang mau ngerjain gue nyetir mulu bisa bener 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 bisa gue deh coba deh boleh gak coba berikutnya jawab dulu enggak enggak ada enggak ada eh kontok enggak ada bilang enggak ada bilang ini emang fagni alat nih fuck ni alat nih iya kan baca komen oke baca komen sobat Shopee maaf ya sorry ya sorry ya sobat Shopee gapapa oh my god berarti itu alatnya ya alatnya ya oke next next question next question sobat Shopee baca komen hahaha iya gue diketawa udah nggak ada komen yang bisa dipacau gue diketawain mulu nih ada next question nggak nih udah begini aja isinya ya gue jongkok ya Oke nah eh nih kita udah ngobrolin soal karir lo Nah sekarang gue mau nanya nih soal kehidupan asmaranya karena Onadio Leonardo nih ya tadi udah sedikit ngulik-ngulik spoiler tentang baby Priscilla as your new wife congratulations by the way gue belum sempet kongresnya nah terus em lu juga udah punya newborn baby ya gue masih memantau ya sebagai Shopee nah katanya lebih sempet ini ya sempet enggak kesel sama media ya Kenapa sih ceritain dong katanya lu sempet ada sedikit geram sama duit sama pemberitaan Indonesia tentang lo dan gue nggak apa-apa sih kayak misalnya gue lagi kemarin press kone pretty boys nanya-nya apa oke eh selamat ya udah lahir terbesoknya bilangnya ambil dua nikah bilangnya Zina gitu aja sih pelajaran lah gua nggak mau lagi lah kalau infotainment gitu nggak jelas itu pada lagi conference ya Iya conference movie ya nanya movie aja ya kalau ini dia kemana-mana cuman ya udahlah santai terus emang namanya anak lahir harusnya ya kalau korek ya udah kongres aja jangan lalu kawan-kawan udah gitu orang masih bikin rezine jina jina apaan sih mengerti semua nggak enggak boleh ya di bencuri nah bener Hai Hai gah turuh kalau kalian ya terus gimana nih respon lo terhadap haters-haters yang bilang wanita yang hamil juar nikah itu pergaulan pergaulan bebas gitu emang ini emang ya beda persepsi aja sih emang kenapa kalau menurut gue yang gue kawinin gue tanggung jawabin ya ngasih daripada istri lu tiga empat terus lu bangga lebih kurang lagi sih kalau kata gue ya yang penting satu and then that's it pura-pura udah ketahuan hamil dulu enggak kok ini prematur terus gue emang kenapa sih hamil duluan iya betul banget ya sobat cokli ya emangnya kalau ada teman sahabat lu kayak untuk di hamil duluan terus ngomong-ngomong soal anak nih ya orang kan pasti bilang ada rezeki anak nih kalau dan itu gimana sih ada ngasih dampak-dampak setelah lu langsung jadi bintang gimana karir musik gimana karirnya gimana setelah lu punya anak sebenernya gua percaya nggak percaya sih ke tadi gua nggak percaya kan gitu-gituan cuman mungkin setelah lu punya anak pressurenya gede jadi tiap bangun tidur lu jadi kayak harus 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 gitu loh yang tadinya lu mager yang tadinya lu masih nggak pulang lu jadi pulang terus mikir-mikir aja sih kei dan apapun sekarang gua sikat lah mau nge-host mau apapun oke oke terus apa aja nih Nat harapan lu kedepan buat baby-nya baby gue baby gede-baby kecil nih baby-baby anak lo anak gue harapan kedepan lo seperti apa gua macem-macem sih yang penting sehat aja sih ampe gede iya ya semoga anak gue sehat aja sih sehat ya sehat dulu aja doa dari gue deh Nat gua belum sempet ini kan gua nggak ikut nggak ada nikahan enggak diundang padahal seba Shopee iya ya 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 baca komen kita lihat ya sama Shopee ya lama nunggu bonus Iya sabar Bambang ya Allah terus apalagi nih kamera instaggnya kamar instaggnya makanya kita pantengin terus sampai akhir acara bagi-bagi voucher aja ya sudah siap-siap 3 2 1 Hai klaim-klaim klaim-klaim ini yang menang ya yang menang ada siapa aja ini nama-namanya ya di nah kayak gini-gini gini Iya selamat kepada Riz Toys Audi Toys ada Loop kreatif ada via Oke via fitnah via piatna hanya dua terus ada putrin ko7 ko7 so Inggris gue ya Oke selamat jangan-jangan mematikan persentifikasinya karena nanti kamu akan langsung dikirimin notifikasi dari shopee untuk mengurus administrasi pengiriman hadiah giveawaymu eh lagi nonton jangan lupa bulan depan film gue keluar lagi yang baru abis itu gue mau bikin album sama band baru gue Leong and then killing me reunion juga masih ada 3 kota lagi Wow Routur Wow keren banget keren banget oke guys thank you for watching thank you nice to meet you I love you I love you ya 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 ya